Assalamualaikum Wr Wb 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 Layanan bimbingan dan konsuli yaitu suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan keuntutan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Jenis-jenis bimbingan dan konsuli berdasarkan pada fungsi dan prinsip bimbingan, maka kerangka kerja bimbingan dan konsuli itu dikembangkan dalam suatu program bimbingan dan konsuli yang dijabarkan dalam 4 kegiatan pertama, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perancanaan individual, dan dukungan sistem. Yang pertama, layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Layanan dasar bertujuan untuk membantu konsuli memperoleh dan mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup. Secara rinci, tujuan pelayanan dasar dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konsuli agar Satu, memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, maupun agama. Dua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Tiga, mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dan empat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Layanan dasar bimbingan terdiri dari layanan dasar bimbingan bidang pribadi dan sosial, layanan dasar bimbingan bidang belajar, dan layanan dasar di bidang karir. Satu, layanan dasar bimbingan bidang pribadi sosial. Berikut ini beberapa isi layanan dasar bimbingan bidang pribadi sosial. Praktik hubungan berdasarkan ajaran agama, contoh-contoh sikap penerimaan terhadap perubahan fisik dan psikis serta pengaruh perubahan tersebut, dan contoh-contoh pola hidup sehat. Dua, layanan dasar bimbingan bidang belajar. Berikut ini beberapa isi layanan dasar bimbingan bidang belajar. Contoh praktik mengembangkan pengaruh yang positif dan menghidari yang negatif, perilaku pribadi dan sosial dalam kehidupan yang lebih luas dalam kegiatan belajar. Motivasi pengembangan sikap, kebiasaan, dan keterampilan belajar di dalam dan di luar kelas. Dan, contoh-contoh pengaruh sistem etika dan nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara dalam kegiatan belajar, serta cara-cara mewujudkan pengaruhnya. Yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konsulin individual, konsulin kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus atau referral. Layanan responsif memberikan bantuan yang bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Hasil dari layanan ini, konsuli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaan, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, pelajar, dan karir. Isi layanan responsif ini adalah 1. Bidang pendidikan Dalam bidang pendidikan, layanan responsif terkait dengan masalah kesulitan dalam memilih pendidikan, jurusan, program studi yang cocok dengan minat dan bakat serta ciri-ciri kepribadian lainnya. 2. Bidang belajar Dalam bidang belajar, layanan responsif terkait dengan layanan mengatasi kesulitan dalam belajar, mengatur cara belajar, memprioritaskan pelajaran, serta strategi dan teknik belajar. 3. Bidang sosial Dalam bidang sosial, layanan responsif terkait dengan layanan mengatasi kesulitan dalam sosial, kesulitan menyesuaikan dengan lingkungan keluarga, teman, tetangga, sekolah, dan masyarakat. 4. Bidang pribadi Dalam bidang pribadi, layanan responsif terkait dengan layanan mengatasi kesulitan dalam mengatasi konflik internal pribadi, kesulitan dalam mengambil keputusan, dan kesulitan dalam mengendalikan diri serta mengarahkan diri. 5. Bidang karir Dalam bidang karir, layanan responsif terkait dengan layanan mengatasi masalah, kesulitan dalam memilih pekerjaan, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. 6. Bidang tertentu sekolah 7. Bidang merpasika dan perjudian 8. Bidang perilaku seksual 9. Bidang kehidupan lainnya Pemamparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekanan saya. Baik yang ketiga, layanan perencanaan individual Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan, perkembangan sendiri, kemudian merencanakan mengimplementasikan rencana-rencana-rencananya itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Sebagai peluncurannya adalah konsultasi dan konseling Isi layanan perencanaan individual diantaranya sebagai berikut 1. Bidang pendidikan dengan topik-topiknya belajar yang efektif, belajar yang memantapkan program-program yang sesuai bakat, minat, dan karakteristik kepribadian lainnya 2. Bidang karir dengan topik-topiknya mengidentifikasi kesempatan karir yang ada di lingkungan masyarakat, mengembangkan sikap yang positif terhadap dunia kerja, dan merencanakan kehidupan karirnya 3. Bidang sosial dengan topik-topiknya adalah mengembangkan konsep diri yang positif, mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial yang tepat, belajar menghindari konflik dengan teman, dan belajar memahami perasaan orang lain 4. Dukungan sistem Dukungan sistem adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh Melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat, dan staff konsultasi dengan guru, staff ahli atau penasehat masyarakat yang lebih luas, manajemen program penelitian dan pengembangan Implementasi kegiatan utama layanan bimbingan karir didukung oleh beberapa kegiatan layanan lainnya Yaitu, satu, layanan pengumpulan data Yaitu, kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, pengolahan dan penghimpunan berbagai informasi tentang peserta didik, beserta latar belakangnya Tujuan layanan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang objektif terhadap peserta didik Dalam membantu mereka dalam mencapai perkembangan yang optimal Yang kedua, layanan informasi Layanan informasi Yaitu, layanan yang memberikan sejumlah informasi kepada peserta didik Tujuannya agar peserta didik memiliki informasi yang memadai, baik informasi tentang dirinya maupun informasi tentang lingkungannya Informasi yang diterima oleh siswa merupakan bantuan dalam membuat keputusan secara tepat Tiga, layanan penempatan Yang kedua, layanan penempatan Yaitu, layanan kepada peserta didik yang menghadapi masalah-masalah pribadi Melalui teknik konseling Tujuannya agar peserta didik yang menghadapi masalah pribadi mampu memecahkannya sendiri Berbagai teknik konseling yang dapat digunakan oleh konselor diantaranya Teknik rapor, teknik refleksi perasaan, teknik penerimaan, teknik menstrukturkan diri, teknik diam, teknik memimpin, teknik memberikan jaminan, dan teknik mengakhiri Yang kelima, layanan reperal Yaitu untuk melimpahkan kepada pihak lain yang mampu dan merwenang apabila masalah yang ditangani itu di luar kemampuan dan kewenangan personal atau grup pembimbing di sekolah tersebut Dalam memberikan reperal, konselor menyiapkan berbagai data tentang siswa yang akan direperal Di antaranya, data tentang kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, dan latar belakang keluarga, ekonomi, serta sejarah kesehatan, serta pendidikannya Yang keenam, layanan penelitian dan tindak lanjut Yaitu layanan untuk menilai keberhasilan usaha pembimbingan yang telah diberikan Sekaligus secara tidak langsung, layanan ini dapat berfungsi untuk menilai keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan Berkaitan dengan jenis layanan ini Prayet No Menyebutkan ada tujuh jenis layanan pembimbingan dan konseling Yaitu layanan orientasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan bimbingan, serta layanan bimbingan kelompok Selanjutnya, Prayet No menyebutkan bahwa selain ketujuh kegiatan layanan bimbingan dan konseling di atas Ada lima kegiatan lain yang mendukung kegiatan tersebut Yaitu aplikasi instrumen, bimbingan dan konseling, penyelenggaraan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, serta alih tangan kasus Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rakan saya Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Yang pertama, pengertian prinsip bimbingan dan konseling Prinsip berasal dari kata prinsip pra yang artinya permulaan dengan cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain Yang keberadaannya bergantung pada pemula itu Prinsip ini merupakan perpaduan antara kajian teoritis dan teori lapangan yang terarah Dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan Dari pendapat ini dapat dinyatakan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan Dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan Yang kedua, macam-macam prinsip bimbingan dan konseling Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut buku bimbingan dan konseling Menurut Bimi Walgito adalah sebagai berikut Satu, bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang-orang yang sudah tua Dua, bertujuan untuk memajukan penyesuaian individu Yang ketiga, harus menyeluruh ke semua orang Yang keempat, semua guru atau tutor di sekolah seharusnya menjadi pembimbing Lima, sebaiknya semua usaha pendidikan adalah bimbingan Sehingga alat dan teknik mengajar juga Sebaiknya mengandung suatu dasar pandangan bimbingan Enam, perbedaan setiap orang harus diperhatikan Tujuh, diperlukan pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbingnya Delapan, memerlukan sekumpulan catatan atau kumulatif rekod mengenai kemajuan dan keadaan anak Sembilan, perlu adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait Sepuluh, kerjasama dan pengertian orang tua sangat diperlukan Sebelas, supaya berani bertanggung jawab Sendiri dalam mengatasi permasalahannya Dua belas, bersifat fleksibel Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling diantaranya sebagai berikut Satu, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan Sasaran pelayanan, bimbingan dan konseling adalah individu-individu Baik secara perseorangan ataupun kelompok Contohnya, yang pertama, BK melayani semua individu Tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi Yang kedua, BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis Yang ketiga, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu Yang keempat, BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan Dua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien sehingga terbatas yang berkenaan dengan Yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu Terhadap penyesuaian dirinya di lingkungan masyarakat Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Tiga, prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan Contohnya, yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan Yang kedua, program BK harus fleksibel Disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan lembaga Yang ketiga, program BK disusun secara berkelanjutan dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi Empat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidensial atau terprogram dimulai dengan tujuan layanannya yang baik Empat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidensial atau terprogram dimulai dengan tujuan layanannya yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya Yaitu, konselor profesional Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan tersebut adalah Yang pertama, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya Yang kedua, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas temahuan individu itu sendiri Yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidangnya Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua peserta didik sangat menentukan pelayanan BK Yang kelima, pengembangan pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu Yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri Lima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Karena sekolah merupakan lahan yang potensial dan memiliki kondisi dasar yang menentut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi Terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Berhenti ketika kita ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh